Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jika perekonomian meningkat, otomatis akan tercipta stabilitas ekonomi yang akan berdampak pada pemberataan kesejahteraan. Udah adalah masa depan bangsa dan saya senang melihat acara ini karena kenapa? Karena ini gabungan dari 15 OKP. Jadi para pemuda dengan organisasi yang berbeda-beda bisa jadi satu, mereka punya acara bersama dan tentang kebangsaan ya, khususnya itu harus kita apresiasi. Jadi saya tadi berbagi pengalaman sebagai tentunya pengusaha, saya dorong mereka bagaimana mereka bisa ikut ambil bagian lah sebagai pengusaha-pengusaha yang berhasil di masa yang akan datang. Karena Indonesia perlu lapangan kerja yang lebih luas lagi. Kalau banyak generasi muda yang produktif ke depan bisa menciptakan lapangan kerja akan bagus. Ht mengingatkan kesedaran generasi muda sebagai tumpuan bangsa. Oleh karena itu, bertepatan pada peringatan Hari Sumpah Pemuda, generasi muda harus mampu mengaplikasikan pemikiran-pemikiran yang positif agar nyata terasa untuk kemajuan Indonesia. Dari Jawa Barat, Tim Liputan, MNC Media melaporkan.